Ada yang namanya JWA, Jadam Wedding Agent. Ini adalah inti dari semua kombinasi peksisida nabati ala jadam ini, teman-teman. Yang pertama adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang dosis aplikasi jadam natural pesticide atau pesticida alami ala jadam. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Yuk langsung saja kita simak videonya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar bareng, kita membahas tentang dosis aplikasi jadam natural pesticide atau pesticida alami jadam. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, atau teman-teman yang baru mengenal tentang metode jadam, akan sedikit kami review tentang istilah-istilah yang digunakan dalam jadam, teman-teman. Yang pertama adalah pupuk. GLF atau jadam liquid fertilizer adalah pupuk organik cair ala jadam. CHS atau jadam herbal solution adalah pesticida nabati ala jadam. JS atau jadam sulfur adalah fungisida alami ala jadam. GMS atau jadam microbial solution adalah mol ala jadam. Selanjutnya adalah JWA atau jadam waiting agent adalah surfaktan atau perkat alami ala jadam. Selanjutnya adalah istilah air lunak, teman-teman. Air lunak adalah air yang digunakan dalam setiap proses pembuatan maupun aplikasi produk jadam. Air lunak ini dapat teman-teman dapatkan dari air AC, air hujan, atau dari sumber yang lain, teman-teman. Dikatakan air lunak itu memiliki tingkat kesadahan atau PPM 0-140 PPM CaCO3, teman-teman. Dan dibagi menjadi dua, kalau 0-70 PPM CaCO3 dinamakan air sangat lunak. Sedangkan 70-140 PPM CaCO3 disebut air lunak. Mulai dari air sangat lunak ataupun sampai air lunak atau dengan kata lain mulai 0-140 PPM CaCO3 inilah yang dikatakan air yang digunakan dalam proses pembuatan maupun aplikasi produk jadam. Sebelum kita membahas dosis, mari kita bahas dulu tentang struktur pesticida nabati ala jadam ini, teman-teman. Dalam aplikasi jadam natural pesticide ini ada yang namanya JWA, jadam waiting agent. Ini adalah inti dari semua kombinasi pesticida nabati ala jadam ini, teman-teman. Yang pertama adalah JHS, pesticida JHS atau jadam herbal solution ini dalam aplikasiannya adalah perpaduan atau kombinasi antara JHS, JWA, dan air lunak. Kemudian pesticida yang kedua yaitu pesticida JHS-JS yang merupakan kombinasi antara JHS, JS, JWA, dan air lunak. Yang ketiga adalah pesticida JHS, JMS, yang merupakan kombinasi antara JHS, JMS, JWA, dan air lunak. Yang keempat adalah germisida atau bakterisida atau antiseptik kalau teman-teman di dunia kesehatan, teman-teman ya. Yaitu perpaduan antara jadam sulfur dengan JWA. Dan uniknya di sini jadam sulfur dan JWA ini dapat digunakan sebagai pesticida, fungisida, dan juga bakterisida. Jadi kombinasi JHS, JWA, dan air lunak. Kombinasi yang kelima yaitu JMS gemiside atau germisida JMS, teman-teman. Di sini merupakan kombinasi antara JMS, JWA, dan air lunak. Dan ada pertanyaan besar di sini, teman-teman. JHS ini kan pesticida kok dicampur dengan JMS yang di dalamnya ada makhluk hidup atau mikroba. Nah ternyata menurut penelitian jadam ini tidak membunuh mikrobanya. Justru akan semakin meningkatkan efek germisida atau bakterisidanya, teman-teman. Tapi perlu digarisbawahi dalam aplikasi JMS ini, jangan langsung dicampur dengan JWA, teman-teman. Karena JMS yang murni diambil, murni JMS ketika dicampur dengan JWA akan menghilangkan efek pembasah atau mengurangi efek pembasah dari JWA tersebut. Jadi menurut buku Jadam Organic Farming, penggunaan JMS ini harus diencarkan dulu, teman-teman. Berapa pengencerannya? Yaitu 1 banding 25, teman-teman. Semisal, teman-teman, mengambil 1 liter JMS harus diencarkan dengan 25 liter air. Usahakan menggunakan air lunak sebelum dicampur dengan JWA. Supaya efek germisidanya ini semakin meningkat, teman-teman. Dan ada juga cara agar efek pesticida meningkat drastis ala Jadam. Yang dipopulerkan oleh Mr. Yu Sang Cho atau Presiden Jadam yang membagikan ilmu ini secara cuma-cuma dan tidak dipatenkan, teman-teman. Yaitu dengan cara menambahkan tanah ayak atau NaOH atau Natrium Hidroksida, teman-teman. Dalam menambahkan tanah ayak atau tanah liat ayak ini yaitu 0,5 kg sampai 1 kg per 20 liter air. Sedangkan NaOH atau Natrium Hidroksida itu bisa ditambahkan 0,5 sampai 1,5 kg per 20 liter air. Jadi penggunaan ini adalah penambahan dua unsur ini untuk target yang lebih kuat, teman-teman. Misal siput atau disemprotkan ke hewan atau insek yang lebih kuat menggunakan ini. Jadi ini digunakan untuk kondisi emergensi, teman-teman. Jadinya untuk menciptakan super power insecticide atau insek sibida yang paling kuat dengan menggunakan campuran dua unsur ini selain menggunakan JS, JHS, dan JWA tadi, teman-teman. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang dosis penggunaan pesticida serbaguna ala jadam. Pesticida ini dapat digunakan untuk semua jenis tanaman tanpa menimbulkan resistensi pada semua jenis penyakit dan hama, teman-teman. JWA membantu pesticida membahasai tanaman. Jadi meningkatkan kadar JWA akan meningkatkan juga efek germisida dan insektisidanya. Dosis yang akan kita bahas kali ini adalah dosis per 20 liter, teman-teman. Dalam 20 liter, untuk kondisi biasa, teman-teman dapat menggunakan JWA sebanyak 320 mililiter, JS-nya 40 mililiter, dan JHS-nya sebanyak 600 mililiter. Namun, dalam kondisi untuk pencegahan, teman-teman dapat menggunakan JWA-nya 200 mililiter, JS-nya 30 mililiter, dan JHS-nya 400 mililiter. Dalam kondisi tanaman tersebut terinfeksi, maka dosisnya dapat ditingkatkan menjadi JWA 300 mililiter, JS-nya 40 mililiter, dan JHS-nya 600 mililiter. Namun, dalam kondisi emergensi, teman-teman dapat menggunakan dosis JWA menjadi 480 mililiter, JS-nya 60 mililiter, JHS-nya 800 mililiter. Namun, ini dapat ditingkatkan, teman-teman, dengan menambahkan NaOH 40 gram, tanah ayak 40 gram. Untuk tanaman merambat, seperti kesemek, anggur, labu, dan lain sebagainya, teman-teman dapat menggunakan dosis JS mulai dari 2 mililiter per liter, teman-teman. Atau, kalau teman-teman ragu, dapat mengurangi dosis tersebut. Karena rata-rata tanaman merambat itu memiliki sensitivitas terhadap belirang atau sulfur, teman-teman. Supaya tidak terlalu panjang, untuk penggunaan JNP untuk hama dan penyakit lainnya, akan kami bahas di video selanjutnya, teman-teman. Demikianlah, teman-teman, video kami kali ini. Semoga video yang kami bagikan kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, dukung, serta pantau channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya. Petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.